selamat menikmati di pasar persaingan sempurna profit maksimum itu diperoleh pada saat profit maksimum disimpulkan bid total revenue dikurangi total cost tr-tc di mana tr itu merupakan fungsi tr itu adalah fungsi dari hi jumlah ini tr fungsi dari hi dan total cost fungsi dari hi jika ini diturunkan maka ini dari keuntungan hasilnya diturunkan diturunkan ke hi ya diturunkan ke hi do pi dibagi do hi sampai dengan 0 maka hasilnya adalah do r dibagi do hi dikurangi do c dibagi do hi sampai dengan 0 tr-nya ini ini mengarah ini diturunkan tc-nya juga diturunkan jika di ini diturunkan ketemu do r dibagi do hi main do c dibagi do hi ini jika dipindah ruaskan yang ini yang ini dipindah ruaskan ke sisi sebelah kanan maka ketemu do r dibagi do hi sama dengan do c dibagi do hi itu menjadi marginal revenue sama dengan marginal cost jadi untuk profit maksimum di pasar persen yang sempurna terjadi pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost tr adalah p kali hi harga total revenue sama dengan harga dikalikan jumlah barangnya dan ar adalah total revenue dibagi jumlah barang yang diproduksi jika mr mr ini mr adalah ini mr diturunkan ke r maka do tr dibagi do hi dimana tr tadi adalah p ini tr adalah p kali hi ya dibagi dan ini dikalikan apa dihilangkan ini sama dia akan menjadi tinggal p nah sekarang ar bagaimana ar itu adalah tr dibagi hi padahal tr itu adalah p kali hi ini dicorek maka di pasar persen yang sempurna terjadi ar sama dengan p sama dengan mr sekali lagi profit maksimum pada saat di pasar persen yang sempurna adalah mr sama dengan mc dan pada saat ar sama dengan p harga average revenue sama dengan p price harga sama dengan marginal revenue kita contoh soal ini pada pasar persen yang sempurna diketahui harga adalah p25 ini diketahui terlebih dahulu karena di pasar persen yang sempurna seorang pengusaha tidak bisa mempengaruhi harga coba dibuka lagi persyaratan pasar persen yang sempurna dan total cost nya adalah ini ini harga di pasar dan ini total cost pengusaha tersebut bagaimana mencari profit maksimum profit maksimum adalah terjadi pada saat tr min tc tr adalah p kali hi p nya sudah p nya ini p ini p kali kan hi dikurangi tc tc nya adalah ini setelah itu diturunkan 25 ki diturunkan menjadi 25 0,2 ki kuadrat diturunkan menjadi 2 kali 0,2 menjadi 0,4 ki setelah turun pangkatnya itu menjadi 2 min 1 berarti ki pangkat 1 keluar kurung ada tanda min maka min ketemunya adalah 0,4 ki 6 ki diturunkan menjadi 6 kalikan min menjadi min 6 sama dengan 0 kalau 5 hilang nah ketika ini sudah terus menjadi 0,4 ki sama dengan 19 ini dipindah ruaskan maka ki nya ketemu ini ki ketemu 19 dibagi 0,4 ketemunya 47,5 berapa keuntungan maksimumnya keuntungan maksimumnya jika ki nya sudah ketemu dimasukkan dimasukkan disini fungsi p fungsi p 25 kali 47,5 dan seterusnya maka keuntungan maksimum ketemu ada 3 kata kunci p nya 25 ki nya 47,5 dan keuntungan maksimumnya adalah 456,25 bagaimana gambarnya gambarnya adalah ini garis vertikalnya CR C cost revenue harga di pasar perasaan sempurna seorang pengusaha tidak bisa menentukan harga maka harga sudah ada di pasar harganya adalah 25 harga di pasar dimana ketika harganya 25 maka marginal revenue nya juga 25 average revenue nya 25 dimanya 25 karena di pasar perasaan yang sempurna MR sama dengan AR sama dengan P terus halat pertama keuntungan maksimum terjadi pada saat MR sama dengan MC nah ini MR MR sama dengan MC pada saat titik pertemuan disini ini kita buat garis nah garis ini adalah pada saat K nya adalah 47,5 keuntungan maksimum terjadi pada saat average revenue nya average revenue mohon maaf average cost nya pada saat minimum ini average cost nya yang minimum nah ini adalah keuntungan maksimum sebesar 496,25 membacanya bagaimana membacanya ada ketika katakunnya 1 2 3 kata kuncinya ini maka jika gambar ini sudah diperoleh maka membacanya adalah seorang pengusaha di pasar persaingan sempurna menghadapi harga pasar sebesar 25 dia memproduksi sebanyak 47,5 dan menghasilkan keuntungan 446,25 oke itu untuk pasar persaingan sempurna bagaimana untuk pasar monopoli pasar monopoli itu key fungsi P permintaan di pasar itu otomatis menjadi permintaannya pasar monopoli dan di pengusaha monopoli karena hanya seorang pengusaha yang menguasai satu orang pengusaha yang menguasai pasar maka ini dibalik key fungsi P menjadi P fungsi key karena pasar monopoli pengusahannya bisa menentukan harga ini ketika kita balik persamaan seperti ini keuntungan maksimum di pasar monopoli terjadi pada saat MR sama dengan MC dan pada saat AC minimum fungsinya key fungsi P diubah menjadi P fungsi key diubah dulu total revenue nya adalah ini TL B0 key min B1 ini P nya dikalikan key P dikalikan key menjadi B0 key ini B1 key kwadrat average revenue nya adalah B0 ini dibagi key sekarang contoh soalnya contoh soalnya ini fungsi permintaan ini ada key sama fungsi biayanya 30 ditambah 15 key menentukan profit maksimum pertama diubah dulu fungsi permintaannya 15 min 0 5 diubah menjadi fungsi ini mengubah nya seperti tadi ini min 0 ini dibawa ke sana key nya dibawa ke sini ketemunya seperti ini terus keuntungan maksimum terjadi pada saat TR min TC TR adalah P kali H P nya sudah ketemu 75 min 5 H dikalikan H dikurangi TC ini dibawa ke sini terus ini keuntungan nah keuntungan maksimum itu pada saat fungsinya adalah 60 H min 5 K kwadrat min 30 keuntungan maksimum terjadi pada saat MR sama dengan MC maka ini diturunkan nah diturunkan diturunkan menjadi 60 K jadi 60 5 K kwadrat menjadi 10 K sama dengan 0 maka K nya pada saat 6 untuk K dimasukkan fungsi harga fungsi harga ini fungsi harga masuk sini maka harganya ditentukan 45 K dimasukkan ke profit ini profit maka profitnya 150 harganya 45 K nya 6 K nya 6 harganya 45 keuntungannya 150 gambarnya bagaimana gambarnya ini P kali ini fungsi demand ini fungsi marginal revenue keuntungan terjadi pada saat MR sama dengan MC ini MC nya maka ini dibuat garis nah ketemu 45 harganya produksinya 6 keuntungan maksimum pada saat average cost nya nah ini average cost nya pada saat minimum average cost nya ini kurang gambarnya kurang 1 maka ini adalah profit maksimum membacanya bagaimana kalau di pasar persaingan sempurna itu dikatakan bahwa seorang pengusaha menghadapi harga pasar tapi kalau di pasar monopoli seorang pengusaha di pasar monopoli memproduksi sebanyak 6 dan menentukan harga dan menentukan harga sebanyak 45 maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 150 jadi berbeda cara menyimpulkannya kalau di pasar perlansian sempurna itu seorang pengusaha menghadapi harga tapi kalau di pasar monopoli seorang pengusaha di monopoli memproduksi sebanyak 6 dan menentukan harganya sebesar 45 maka keuntungan maksimumnya adalah 150 oke itu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli bagaimana seorang produsen bisa memperoleh keuntungan maksimum sebagai latihannya ini ada latihan tugas individu ada 2 di pasar persaingan sempurna ini mencari total revenue total cost carilah profit gambarnya bagaimana dan membuat kesimpulan berlatih membuat kesimpulan yang kedua pasar monopoli ini mohon dikerjakan dan berlatih semoga nanti bisa menghasilkan yang pemahaman yang lebih baik terima kasih saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati